Berikutnya, tiga pelaku pembunuh anaknya di rehabilitasi karena berusia di bawah umur, ayah Ayu Andriani tak terima. Ya, ia berharap pembunuh anaknya mendapatkan hukuman yang setimpa. Coba, dari mana adilnya? Ya kan? Kok satu aja? Nanti orang empat, kenapa nih? Melakukan itu? Kok satu? Penjara? Itulah juritan hati Safarudin, ayah dari Ayu Andriani, 13 tahun, yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum Talang Kerikil, Palembang pada minggu pekan lalu. Polisi menangkap empat orang pelaku pembunuhan, tapi tiga orang pelaku yang masih berusia di bawah 13 tahun. Sebagai anak berhadapan dengan hukum, hanya akan menjalani rehabilitasi di panti sosial khusus. Aku dihukum, aku kurang senang. Kurang senang. Seandainya yang lain, kenal juga seperti aku. Bagaimana rasanya? Coba, bayangin ya kan? Bayangin, karena ya kan? Bapak pernah anaknya seperti aku. Coba, dari mana adilnya? Ya kan? Kok satu aja? Tentu orang empat. Benar-benar, melakukan itu? Kok satu? Penjara? Tolong, dari Pak Polisian, datang dari mana aja. Tolong dong, nangkasin dia pulang. Setimpasnya perbuatan dia, itu aja. Ya kan? Langkah Rehabilitasi Tiga Anak Berhadapan Dengan Hukum Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pihak keluarga berharap aparat penegak hukum dapat memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, tiga orang pelaku MZ 13 Tahun, MS 12 Tahun, dan AS 12 Tahun, yang terlibat dalam kasus pembunuhan serta pemerkosaan, ditetapkan ikut rehabilitasi lantaran ketiganya, ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum. Sementara, pelaku utama, otak pembunuhan dan pemerkosaan, IS, yang sudah berusia 16 tahun, diancam hukuman penjara dalam kasus ini. Abdussalam meleporkan untuk NET.